. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin langsung upacara pelepasan 850 prajurit yang tergabung dalam Satgas Pamtas RIPNG ke Provinsi Papua dan Papua Barat Yonif R200, BN dan Yonif 133, YS Kodam I Bukit Barisan. Upacara pelepasan 850 prajurit berlangsung di Pelabuhan Boombaru Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 24 Maret 2023. Dari 850 prajurit yang dikirim ke Papua, ada 450 prajurit Yonif RIDER 200, Bakti Negara, DN, Kodam II, Sriwijaya yang tergabung dalam Satuan Tugas yang akan bertugas di wilayah perbatasan RI, Papua Nugini. Dalam amanatnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa yang berangkat saat ini adalah para prajurit pilihan. Kalian adalah pejuang-pejuang yang mengabdi bagi bangsa yang berlandaskan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, tegas Yudo dalam amanatnya. Panglima TNI meminta dan mengingatkan bahwa kearifan lokal setempat harus bijunjung tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menekankan kepada seluruh prajurit untuk profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas membantu keutuhan wilayah perbatasan NKRI, mencermati setiap perkembangan situasi di kawasan dan gunakan analisa cepat untuk mengambil keputusan secara tepat. Terima kasih telah menonton! Bapak 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 Bap Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton